Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tani Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas topik yang penting Mengenai jenis-jenis orang Yang sholatnya dibenci oleh Awos swt Mengapa demikian Dan siapa saja mereka Mari kita simak bersama-sama 1. Orang yang lalai dalam sholatnya Orang yang lalai dalam sholatnya Awos swt beriman dalam surat Al-Ma'un Ayat 4-5 Maka celakalah orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Lalai disini berarti tidak kusuk Tidak serius dan sering terburu-buru dalam sholat Sholat adalah bentuk komunikasi kita dengan Awos Oleh karena itu Harus dilakukan dengan penuh konsentrasi Dan kekusukan 2. Orang yang ria dalam sholat Orang yang ria dalam sholat Ria adalah melakukan ibadah Dengan tujuan untuk dipuji Atau dilihat oleh orang lain Bukan karena Awos Nabi Muhammad SAW bersabda Bahwa ria adalah sirik kecil Sholat harus dilakukan Dengan niat ikhlas semata-mata Karena Awos Bukan untuk mencari pujian manusia 3. Orang yang tidak menjaga waktu sholat Orang yang tidak menjaga waktu sholat Menuda-nuda sholat hingga hampir habis waktunya Tanpa alasan yang dibenarkan Sangat tidak disukai oleh Awos Allah beriman Dalam surat An-Nisa ayat 103 Sesungguhnya Sholat itu adalah kewajiban Yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Menjaga waktu sholat Menunjukkan kepatuhan Dan kedisiplinan kita Terhadap perintah Allah 4. Orang yang tidak menyempurnakan Ruku dan sujud Orang yang tidak menyempurnakan Ruku dan sujud Nabi Muhammad SAW Mengajarkan kita Untuk melakukan Ruku dan sujud Dengan tumak nina Yaitu Tenang dan tidak terburu-buru Sholat Yang dilakukan Dengan terburu-buru Tanpa tumak nina Dianggap tidak sempurna Dan bisa Membuat sholat kita Tidak diterima 5. Orang yang sholat Hanya ketika ada kepentingan Orang yang sholat Hanya ketika ada kepentingan Mereka ini adalah Orang-orang Yang tidak rutin Menjalankan sholat 5 waktu Dan hanya melakukan Ketika Membutuhkan sesuatu Dari Allah Seperti Ketika dalam kesulitan Atau masalah Allah Mengingat kita Untuk selalu mengingatnya Dalam segala keadaan Baik suka Maupun duka Itulah 5 Jenis orang yang sholatnya Dibenci oleh Allah Mari kita Introveksi diri Dan berusaha untuk Menjadi hamba yang lebih baik Dengan menjalankan sholat Sesuai dengan tuntunan Yang benar Semoga informasi ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Pengingat baik kita semua Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton